Aloha guys, dalam rangka road trip holiday anti-veni ke Jawa Timur Aku singgah di kota Semarang dan nginap satu malam Perjalanan lancar pagi ini Kami berangkat pagi-pagi jam 6 dari Jakarta Sesampainya di Semarang nih, hari itu udah siang Terus kita makan siang di holiday restoran Chinese restaurant yang ramai Dan jadi favorit orang-orang yang ada atau yang datang ke kota Semarang Makanannya enak Terus waktu pasang story di IG Ada teman-teman yang DM dan nebak Lagi di holiday restoran Semarang ya Wah gak salah pilih karena komennya memang enak makan disini Terus lanjut, ini kita di depan Vihara Tapi gak mampir ke Vihara Hanya parkir aja Di area parkir Vihara di Jalan Gang Lombok Kalau sebut Gang Lombok sih Biasanya udah pada tau ya Mau ngapain nih Aku mau beli lumpia Gang Lombok Yang terkenal pastinya Meski hari biasa Maksudnya Gak hari-hari liburan Lumpia Gang Lombok rame banget Dari kota-kota lain pada nyempatin diri nih Untuk makan lumpia Gang Lombok Sampailah aku di hotel hari Sentralen Semarang Kami cari yang budget hotel gak mahal Karena memang tujuan liburan kita memang di Jawa Timur Sekarang kita masuk yuk ke kamar yang udah kubuking Aku pilih yang twin bed Terus disini ada bed sofanya Bisa nih untuk tempat tidur ekstra Inilah kamar aku satu malam di hotel hari Sentralen Semarang Udah rebahan sebentar Gak sabar bocah pada mau berenang Langsung aja kita menuju ke swimming poolnya Sepanjang jalan ini nih Kiri dan kanan adalah rumput artificial Terus terdapat spot tempat bermain anak Dalam ruang kaca Jadi yang gak mau renang Anak-anak bisa main-main disini Happy swimming bocah Pas cuaca sangat baik banget kondisinya Terima kasih telah menonton! View dari area swimming pool terlihat perkotaan Semarang Terus kita bisa lihat simpang lima nih dari sini View mataharinya juga cakep banget ya guys Terima kasih telah menonton! Gedung Hotel Hari Sentralen Semarang Gedung Hotel Hari Sentralen Semarang Karangkidu Kejamatan Semarang Tengah Terima kasih telah menonton! 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 Sudah puas renang kita kembali ke kamar mandi Terus siap-siap cari makan malam Terima kasih telah menonton! Dari kaca kamar kita view-nya seperti ini ya guys Terlihat kolam renang area yang mana tadi kita ada di sana Cari makan malam ke simpang lima Cari makan malam ke simpang lima Akhirnya kita mutusin beli nasi dan lauknya ayam goreng Dan lain-lainnya Sambalnya enak pakai banget Kita makannya di kamar hotel aja Jadi kita take away makanannya Terus aku pulang menuju hotel pakai beca Sekalian melihat bundaran simpang lima yang gak pernah sepi dari pengunjung Enjoy the night at Semarang nih guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman jangan lupa subscribe channel Anti Fanny Karena subscribe itu gratis Tetap support dengan cara like, komen, dan tentu saja nyalakan loncengnya Agar setiap aku upload video teman-teman dapat notifikasi Suasana pagi simpang lima seperti ini guys Belum terlalu ramai Dan aku ambil video di spot ini dari salah satu hotel Yang belum aku rekomendasikan ke teman-teman Kalau ke Semarang juga jangan lupa mampir di Batik Benang Raja Semarang Banyak variatifnya Harganya juga affordable dari baju batik piyama Kemeja, dress, baju anak-anak juga banyak Tempatnya juga adem, nyaman untuk pilih-pilih batik Baiklah teman-teman sekian Diary Anti Fanny di Kota Semarang Nantikan terus video-video kamera story aku selanjutnya Yang tayang setiap minggunya Juga ada video short aku Rekomendasi kuliner dan tempat-tempat seru Teman-teman tetap semangat, positive thinking, dream big, work smart See you soon guys, bye bye